Disaminta di ekonomi Ilmunya tinggi Yang paling panting Yang terakhir Puncaknya adalah Anak-anak awal disiapkan dengan Agama yang baik Jangan sampai lama agamanya Banyaknya titihnya Tingginya sekolahnya Kalau agama anak Siapkan dengan baik Merusak Itu pasti itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-lazi anzala sakinatafiqul bilmu'minin Ashadu an la ilaha ilumlah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abdullah Rasuluh Sallallahu alaihi wasallam Wa nabiyya ba'dah Wa qawlamahu ta'ala Al-Quran al-Karim Al-Quran al-Karim Al-Quran al-Karim Fal-Yataukullah Wa al-Yataukullu Qawlam sanih Al-Quran 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 al hadir pada sore hari ini pertama dan utama sekali mari kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim segala punyai bagi Allah Tuhan karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita sama-sama bisa hadir di rumah ini untuk mengadakan pertemuan atau suatu rahim dan juga berbagi ilmu atau meningkatkan tersiah yang saya akan kami sampaikan kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada nabi kita nabi Muhammad yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedemuan hidup kita bersama bapak dan ibu ibu para jemaah yang dimulakan Allah yang hadir pada sore hari ini pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan tersiah dengan dasar adalah tadi ayat kami bacakan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 kami yakin mungkin bapak ibu ibu sudah sering mendengar ayat ini mungkin ada yang hafal mungkin sudah tahu persis dengan tafsirnya tapi ayat ini perlu ulang-ulang itu karena kan-kan-kan bali ya karena ada makna yang tersimpan di ayat ini yang sungguh luar biasa kalau kita beri judulnya berapa ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita sebagai orang tua hendaklah ada rasa khawatir rasa takut seandainya nanti meninggalkan anak cucu yang dianggap lemah dalam jadi hari ini sebelum mungkin kematian kita datang ayat ini menyampaikan kepada kita hendaklah kita khawatir mungkin kami ulang ayat ini buat apa wal-yakshalladzim nalautaraku min kalfihim zurriyatan di'afan khafu alayhim ini mananya wal-yakshalladzim dan takutlah atau hendaklah takut khawatir ini disini ada dua makna takut di mana-mana dalam ayat satu ini ada dua kata takut yang pertama wal-yakshalladzim yang kedua khaf cuma takutnya berbeda dimensi pemahaman hendaklah takut atau khawatir sik orang-orang ini maksudnya kita kata ini hendaklah khawatir atau ada rasa takut orang-orang yang lautaraku kalau mereka meninggalkan min kalfihim di belakangnya zurriyatan keturunan ini anak-anak atau cucu di'afan yang lemah ini maksudnya jadi awak ini berapa adalah sebagai ayah atau sebagai ibu ini dipanggil harus ada merasa khawatir khaf takut awak seandainya nanti anak-anak awak cucu-cucu waktu kalau alam meningga ini tergolong di'alfa anak-anak yang lemah ini nanti ulama menaksikan lemah ini dalam beberapa bentuk diantara pemaham lemah itu nah satu diantara ibu napa adalah lemah itu di'afan khafu alayhim yang mereka itu lemah yang dikhawatirkan kepada mereka jadi ini ini ibu napa jadi khawatir awak awak perasa diri si anaknya nanti awak meninggal jangan sampai anak-anak itu di'afan di'afan dipahami oleh beberapa ulama satu diantaranya adalah yang pertama lemah disini lemah mental ini satu pendapat kalau Imam Nawawi ibu napa mau amin lemah itu yang pertama dari segi ekonomi kemudian dari segi ilmu pengetahuan kemudian lemah agamanya jadi jangan sampai awak nanti si anda yang tidak ada anak-anak kok lamah mentalnya lamah ekonominya lamah ilmunya lamah agamanya berarti kita harus berbuat sebelum meninggalko jangan sampai anak-anak itu bisa tidak lamah mentalnya lamah mental ini mungkin bisa dalam kita dalam beberapa pemahaman mental itu kalau kita contohkan orang kaya ada bermental kaya orang miskin ada punya mental miskin tapi mental ini maksudnya ada orang miskin tapi punya mental kaya itu yang hebat kan karena persoalan kekayaan itu hakikatnya bukan uang makanya dipahami yang kaya itu adalah hati kenapa ada orang dari segi keuangan biasa-biasa saja tapi dia memiliki kebahagiaan yang luar biasa senang hidupnya nyaman dan sebaliknya orang yang semuanya punya kecukupan uangnya banyak hartanya banyak terlihat sempit kehidupannya susah hari-hari kalau tadi mental yang baik tadi jadi itulah perlu kita meninggalkan anak-anak yang tentu punya mental yang baik tadi yang mentalnya baik yang ditinggalkan nanti imam nawawi tadi kita katakan beberapa yang pertama dimana adalah anak-anak koja nanti sampai lemah dalam bentuk ekonomi tadi karena sebelumnya juga bercerita tentang yang berapa adalah masalah anak yatim karena nanti kalau kita meninggal ayahnya anaknya tergolong yatim karena yatim itu adalah man mata abahu anak yatim adalah anak yang meninggal ayahnya berarti apa yang menarik disini perlu orang tua memikirkan bagaimana nanti seandainya dia meninggal nanti jangan sampai anaknya menjadi anak yang miskin dan meminta-minta ini adalah berarti bakarajul sengguh-sengguh kini mencari risiko yang halal silahkan kumpulkan hata banyak-banyak untuk nanti untuk keturunan kita itu wajar dalam keseagama perlu pikirkan nanti anak awak sampai menjadi anak yang meminta-minta nanti karena kita sudah meninggal karena arahnya berapa karena dalam konsep agama ada satu hadis mengatakan kadal fakru ayakuna kufrad hampir kadal bisa jadi hampir saja sebenarnya kefakiran itu membawa kepada kekufuran berarti kalau anak yang lem masih satu sisi ekonomi tadi dia tidak punya ekonomi yang kuat kita-kita tidak ada nanti bisa dia nanti tergandai agamanya karena dia anak yang tidak membuat miskin tadi ini arahan yang dimasuk oleh air ini jadi wajar disini artinya tentu kita kalau kita pamit ini pendapat imam noabi wahai ayah ibu hendaklah khawatir pikirkanlah siapkanlah sesuatu termasuk harta nanti yang kita tinggalkan untuk anak-anak yang nanti kita tinggalkan tentu harta yang mana ibu bapak dalam konsep agama kita tentu harta yang kita cari dengan jalan yang halal bagi baratnya nah harta yang yang halal yang baik didapatkan dengan jalan yang benar jangan sampai nanti kita terjebak untuk mendapatkan harta yang dengan jalan yang tidak benar banyak ibu bapak kadang-kadang nih di dunia kita luar kita lihat kalau kita mungkin tidak jauh lah mikir ibu bapak kadang mencari harta dengan perjudian masang BT gitu ada juga kini BT itu ini malah berubah menjadi juri online jadi online kini kan kemudian harta dengan jalan riba jual beli dengan jalan yang curang memainkan timbangan dan lain-lain sebab kita lah nanti ketika ada harta yang dibawa oleh orang tua ke rumah yang dicari dengan jalan yang tidak halal dimakan oleh anak itu mempengaruhi jiwa dan karakter anak kadang-kadang yang kadang melawan kadang-kadang di antaranya dalam kajian yang lebih luas ternyata ada sebagai rezeki yang tidak halal yang dimakan oleh anak nanti kamu mengalir darahnya coba bayangkan harta yang dapat dari manang judi dimakan oleh anak mempengaruhi menjadi darah dagingnya inilah nanti yang akan mempengaruhi kejiwaannya jadi mari kita tetap istiqamah berusaha ibu dan bapak hati-hati terus agar nanti anak kita ini disambing tadi dikatakan kita harus kuatkan peninggalan dalam bentuk ekonomi tadi namun ekonomi atau keuangan kita cari itu adalah tentu harta yang halal dalam itu Allah SWT nah ini satu tapi tidak cukup disini kita menyiapkan harta peninggalan yang cukup untuk anak-anak itu tidak sampai disitu ada dipahami lagi yang kedua oleh Imam Nawami disamping siapkan ekonomi yang kuat untuk peninggalan anak-anak kita yang penting juga adalah siapkan ilmu anak gitu pengetahuannya sekolahnya tinggi-tinggi gitu masuk SD SMP CLTA S1 S2 kalau dapet anak wak lebih tinggi sekolah di dalam kodapet kalau S1 S2 tidak hanya anak wak kan emang kalau anak wak S2 S3 kodapet kan ini itu ilmu karena ilmu inilah nanti yang bisa menyelamatkan anak-anak kita baik ilmu dalam urusan dunia ataupun ilmu dalam urusan akhirat siapa yang mau dunia pengalih wililmi dunia hari ini itu ilmu orang-orang hebat yang memegang apalagi sekarang zamannya IT teknologi canggih yang memacik tampuk-tampuk dan megang orang-orang hebat itu orang-orang para lu untuk mengarahkan anak-anak semula meninggalkan masukannya sekolah tinggi silahkan sekolah tinggi dari keilmunya berusaha lalu yang ketiga kata di samita di ekonomi ilmunya tinggi yang paling yang pantian yang terakhir puncaknya adalah anak-anak awal disiapkan dengan agama yang baik jangan sampai lama agamanya banyak pitihnya tingginya sekolahnya kalau agama anak sudah siapkan dengan baik yakin merusak itu pasti itu contohnya sekarang kita lihat kejahatan-kejahatan korupsi tingkat tinggi bunuh apa itu agama kenapa ada orang-orang kaya orang berpangkat jabatan tinggi masih mau dia korupsi contohnya kan karena apa tadi besi agama tadi ya mental tadi mental yang yang ibu nanti kalau anak tidak diberikan lah kamu pitihnya banyak ilmunya tinggi meninggal buktinya meninggal anak pandai jenazah siapkan siapkan dia rambut menyemayangkan jadi imam di depan meninggal emaknya kan imam di muka dia tidak bisa untuk beli minyak ustaz atau panggillah orang malintun tidak bisa dia tidak bisa dia untuk peningkat yang paling baril bukan dia ikut kekuburan untuk menjawab jenazah di dalam liang lahat mungkin takut orang hebat takut masuk liang lahat kekuburan namanya dah karanya buk tukang ambil video konten amatnya meninggal karaju anaknya video live bukannya menyiapkan bagaimana doa doa bagaimana dia menyelenggar jenazah orang tuanya sampai nanti menyambut di alamku di liang lahat itu apa itulah tadi anak-anak yang itu dia punya kekuatan ekonomi dia memiliki ilmu tapi lemah agamanya kolah yang harus yang paling pantai yang merupakan harapan awa inilah maknanya membentuk anak yang soleh maka berapa hari karena idulah kita sering mendengar cerama kajian khotib cerama meniladani bagaimana hebatnya keluarga ibrahim ayahnya hebat istrinya istri hajar juga hebat kita anaknya hebat katigo-tigo nya adalah satu keluarga teladan yang menjadi contoh di awa ibu sama-sama nyepat kepada Allah kita takwa maka itu pun nilai-nilai kita teladan ibrahim harus kita meniru karena ada sebagian keluarga ayahnya betul-betul taat semua yang rajin baik tapi tidak dilupakan tiba-tiba ibunya tidak kurang sekitar ibadah kadang tinggal sholat artinya di ayah orang baik kita tanpa Allah di ibunya kurang atau di sebaliknya istrinya rajin sholatnya rajin ibadah ibadah rajin tiba-tiba ayahnya itu ada atau ayah ibunya adalah orang-orang baik yang patuh pada Allah tiba-tiba anak di uji anaknya sholat tidak ada suka ugual-ugualan kenalkan remaja banyak yang menyebabkan kadang sakit kepala orang tua dia karena itulah pesan ayat ini itu tadi jangan sampai nanti ketika kita meninggal ada anak-anak awak atau cucu-cucu awak menjadi anak-anak yang lemah lemah ekonominya tidak punya dia uang temiskin nanti yang meminta-minta lemah ilmunya kalau lemah ilmunya berarti rendah berarti kalau dia rendah ilmunya dia menjadi orang yang tingkat bawah pesuruh kalau sekolah tidak pemerintah kemudian yang penting adalah jangan sampai nanti anak-anak yang cinta ke ibunya bapak menjadi anak yang lemah agamanya yang kita butuhkan ibunya pada nanti sampai di akhirat adalah doa dari anak yang soleh itu yang meninggal waktu saya bunuh itu amal putih itu kan adis yang masyur populer kalau meninggal anak adam maka satu amalnya putus tidak ada lagi pahala kebaikan yang diharapkan ketika dia sudah meninggal tapi ada tiga amalan ada tiga amalan yang taruh mengalir pahalunya kawan yang pertama sedekah bentuk harta atau tenaga ibu dan bapak dalam bidang-bidang kebaikan infak untuk masjid selagi digunakan sedekah kita oleh orang lain dimanfaatkan maka pahalanya akan taruh mengalir kepada itu satu yang ilmu yang bermanfaat ibu ajarkan anak-anaknya pada maka baca alif alif itu luruh kalau di at barisnya anak itu dia baca a sampai nyugadang tahu alif itu bermanfaat bisa adalah anaknya dia kalau sama berarti akan lapih apal ini inilah beruntung mungkin sebagai ulama atau sebagai guru-guru di sekolah sebagai dimana-manapun selagi kita ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain selagi digunakan ilmu itu akan menampak terus-menerus sampai kita meninggal yang ketiga yang terakhir itulah doanya anak yang yang bisa nanti lama meninggawa lama masuk kubur masih bisa dia berdoa anak anak yang memiliki kuat agamanya tadi maka jadi perhatikan lah perhatikan jangan sampai nanti karena kematian kita tidak tahu rahasianya tidak tahu kita mati tidak memandang orang sakit sehat tidak 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 laki-laki padusi tidak rahasianya Allah yang tahu kematian dalam sekejap bisa pengetahuannya agamanya dan lemah mentalnya nah kemudian khafu alaih yang khawatir kepada mereka itu kemudian Allah berikan dua ini dua panduan membentuk anak yang tidak lemah tadi ini sekedar panduan berita kualah bertakwalah kepada Allah jadi apa maksudnya maka binalah anak-anak kita dengan prinsip prinsip ketakwaan dan yang panti yang mana orang tuanya bertakwa duluan kalau kita ingin anak awak rajin sholat memang kita dulu awak ingin anak awak rajin sholat semayang anak ayah amak harus duluan mencontohkan apalagi ayah karena yang ditilat adalah ayah awak ingin anak awak bisa menghafal Quran maka mari kita 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 coba jadi artinya adalah keteladan orang tua dalam prinsip ketakwaan mari kita pilihkan kepada anak-anak kita agaknya bisa mencontoh nanti kalau ayah ibunya adalah orang yang bertakwa jadi itu rumusnya faliat takwa bertakwalah kepada Allah rumus yang kedua waliyakul 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 kualansadidah ini ujung ayat dan katakalah perkataan-perkataan yang benar jadi artinya kalau berbicara ibu dan bapak mangeci awak kato yang batu aluri saja yang kita berikan kepada anak-anak kita jangan sampai nanti ada kata-kata yang salah kata-kata yang mengandung dosa kata-kata yang berbuat nanti lagot sia-sia jadi yang keluar dari muliyakul adalah sesuatu yang Allah ridui yang benar yang lurus dalam hidup Allah subhanahu wa ta'ala inilah mungkin ibu da'apa kajian dalam ayat ini dengan harapan tentunya mudah-mudahan kita sebagai ayah ibu sebelum kematian datang kepada kita kita selalu dalam keadaan takat pada Allah sampai nanti kita di akhir kehidupan ini kita matinya dalam keadaan khusnul khotimah amin ya Rabbah amin dan ketika kita meninggal nanti kita berharap mudah-mudahan seluruh anak cucu kita menjadi anak-anak yang kuat baik ekonominya kuat ilmunya apalagi agamanya yang kita harapkan adalah anak-anak yang soleh yang bisa mendoakan kita walaupun kita sudah meninggal itulah pahala yang mengalir kepada kita sampai di akhir-akhir mudah-mudahan berlampau terbanyak maaf dan sebelum kami tutup ada yang akan ditanya kalau ada ya tidak ada ibu nampak terima kasih banyak maaf kami akhiri mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan amal ibarat kami yang menyampaikan kami akhiri subhanakallah wihabika ashadu'an la ilah la anta astagfiru kawatu bi'ilai billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati